Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Yaakob Welan Di video kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang tata gerak liturgi Gerak merupakan hal yang paling utama dilakukan oleh tubuh kita Tubuh kita pasti selalu bergerak setiap hari untuk memberikan informasi maupun untuk mendapatkan sesuatu Taukah teman-teman, bahwa ketika kita sedang mengikuti perayaan Ekaristi Pasti kita sering melakukan pergerakan-pergerakan tersebut Misalnya berdiri, duduk, menebah dada, membungkuk, dan sebagainya Semua gerakan-gerakan yang kita lakukan selama perayaan Ekaristi Tidak semata-mata hanya sebagai gerakan-gerakan biasa Tetapi memiliki makna yang begitu mendalam ketika kita bersama di dalam rumah Tuhan Tata gerak yang sering kita lakukan selama perayaan Ekaristi adalah Tanda salib Berdiri Berlutut Menebah dada Menyembah Menundukkan kepala Membungkuk Ngatupkan tangan Duduk Tata gerak liturgi yang pertama adalah Tanda salib Tanda salib dibuat ketika memasuki gereja sambil menandai diri dengan air suci yang ada di pintu masuk gereja sebagai tanda peringatan pembaptisan yang telah kita terima Mengawali dan mengakhiri perayaan Ekaristi Menerima percikan air suci kalau dibuat sebagai pengganti pernyataan tobat Tanda tersebut mengungkapkan kesadaran kita sebagai anak-anak Allah dan kesetiaan kita pada janji baptis Memulai bacaan Injil dengan membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dada Tanda salib yang kita lakukan di dahi, di mulut, dan di dada Itu artinya Sabda Tuhan kita pikirkan dengan akal budi Kita wartakan dengan mulut Dan kita renungkan di dalam hati Menerima berkat pengutusan pada bagian penutup Tata gerak liturgi yang kedua adalah berdiri Berdiri kita lakukan ketika Menyambut imam yang berarak menuju altar Sikap ini menunjukkan penghormatan pada Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah umat Dari awal hingga doa pembuka Kita mengambil sikap berdiri Pemakluman Injil Sebagai tanda hormat pada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit mulia Dan yang hendak memaklumkan sabdanya Jadi selama bacaan Injil Kita selalu berdiri Ucapkan syahadat untuk memperbaharui pengakuan iman Sebagai tanda kesediaan menjadi saksi iman Menyampaikan doa umat Sebagai tanda hormat pada Allah yang setia mendengarkan Dan mengabulkan doa-doa umatnya Memulai doa syukur agung prevasi Hingga kudus sebagai tanda hormat dan syukur pada Allah Mengucapkan atau menyanyikan Bapak kami Sebagai tanda pujian dan permohonan Imam mengucapkan doa sesudah komuni Sebagai tanda syukur Mata gerak liturgi yang berikutnya adalah Berlutut Berlutut kita lakukan pada saat melakukan doa tobat Tahu doa tobat kan teman-teman Doa tobat itu saya mengaku Berlutut ketika kita melakukan doa tobat itu Menunjukkan sikap kerendahan hati dan permohonan ampun Pada saat mengucapkan syahadat Konstantinopel Atau syahadat para rasul Khusus pada hari raya natal Sebagai tanda ungkapan iman yang mendalam Imam mendoakan kisah institusi Atau kisah perjemuan Tuhan Termasuk di dalamnya pada saat doa syukur agung Pada saat kata-kata konsekrasi Sebagai tanda hormat dan pujian Mempersiapkan diri Pada waktu akan menerima komuni Dan meresapkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati Pada waktu telah menerima komuni Sebagai sikap sembah sujud Untuk hormat pada Allah Tata gerak liturgi yang berikutnya adalah Menebah dada Menebah dada dilakukan pada saat Mengucapkan kata-kata Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Pada pernyataan doa tobat Saya mengaku Sebagai tanda tobat dan penyesalan Tata gerak liturgi yang berikutnya adalah Menyembah 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 dilakukan ketika Imam mengangkat tubuh dan darah Kristus Setelah mengucapkan kata-kata konsekrasi Sebagai tanda hormat dan bakti pada Tuhan Tata gerak liturgi yang berikutnya adalah Menundukan kepala Menundukan kepala dilakukan ketika Imam selesai mengangkat tubuh dan darah Kristus Sesudah mengucapkan kata-kata konsekrasi Sebagai tanda hormat dan bakti pada Tuhan Menerima berkat sebagai tanda kesediaan dan kerendahan hati Tata gerak liturgi yang berikutnya adalah Membungkuk Membungkuk dilakukan ketika mengucapkan Ia dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Menjadi manusia Pada siahadat Nikea Konstantinopel Atau pada siahadat para rasul yang berbunyi Yang dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Membungkuk Merupakan tanda ungkapan iman Pada saat itu Tata gerak liturgi yang berikutnya adalah Mengatupkan tangan Mengatupkan tangan dibuat ketika akan menerima komuni Sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Tata gerak liturgi yang terakhir adalah Duduk Duduk dilakukan ketika kitab suci dibacakan Bacaan pertama Masmur tanggapan Dan Bacaan kedua Fungsinya adalah Sebagai ungkapan kesediaan mendengar Dan merenungkan sabda Tuhan Mempersiapkan persembahan Sebagai ungkapan kesediaan Memberi diri kepada Tuhan Dengan penuh penyerahan Petugas membacakan pengumuman Sebagai ungkapan kesediaan Mendengarkan dan melaksanakan tugas kewajiban Kita sudah mengetahui bersamakan Makna dari semua tata gerak liturgi Yang kita lakukan selama mengikuti perayaan ekaristi Berikut ini Urutan tata gerak liturgi Mulai dari ritus pembuka Sampai ritus penutup Pada perayaan ekaristi Hari Minggu Biasa Dalam perayaan ekaristi Dalam perayaan ekaristi Minggu Biasa Ada empat bagian Yakni Ritus pembuka Liturgi sabda Liturgi ekaristi Dan ritus penutup Kita akan mulai dari ritus pembuka Perarakan Diawali dengan perarakan Imam dan petugas liturgi lainnya Berjalan atau berarak menuju altar Sikap liturgi Yang harus dilakukan umat saat itu adalah Posisi berdiri Ketika tiba di depan altar Mereka dan seluruh umat Menyatakan penghormatan Dengan cara membungkuk Dengan hikmat Tanda salib Seluruh umat Membuat tanda salib Yakni Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Setelah itu Salam Salam itu misalnya Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Berikutnya Kata pengantar Tobat Tobat Posisi kita adalah Berlutut sampai lagu kemuliaan Pada saat doa tobat Atau doa saya mengaku Ketika ada seruan Saya berdosa Saya berdosa Saya berdosa Maka umat juga Menebah dada Sebanyak Tiga kali Berikutnya Tuhan Kasihanilah kami Ketika kita Mengucapkan Menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah kami Kita masih dalam Posisi berlutut Tapi ada catatan Kalau ada tempat Untuk berlutut Di Bangku umat Maka Umat Wajib berlutut Tapi Kalau di bangku umat itu Tidak ada tempat Untuk berlutut Maka Umat Harus Berdiri Berikutnya Madah Kemuliaan Madah kemuliaan Posisi seluruh umat Adalah Berdiri Setelah Madah kemuliaan Habis Dilanjutkan Dengan Doa Pembuka Umat Akan duduk Ketika Imam Mengatakan Misalnya Seperti ini Dikaulah Alah kami Kini dan Sepanjang Masa Dan umat Menjawab Amin Pada saat itu Umat Kembali Duduk Bagian Kedua Liturgi Sabda Bacaan Pertama Umat Dalam Posisi Duduk Nyanyian Masmur Tanggapan Umat Dalam Posisi Duduk Tapi Petugas Kor Berdiri Bacaan Kedua Umat Dalam Posisi Duduk Umat Mulai Berdiri Saat Lagu Aleluya Dinyanyikan Kemudian Dilanjutkan Dengan Bacaan Injil Umat Berdiri Sebelum Mendengar Bacaan Injil Umat Terlebih Dahulu Membuat Tanda Salib Didahi Di Mulut Dan Di Dada Ketika Kita Sedang Mendengar Sabda Tuhan Yakni Bacaan Satu Dua Dan Injil Yang kita Lakukan Adalah Mendengar Dan Bukan Membaca Teks Bacaan Yang Sedang Dibaca Injil Akan Berakhir Ketika Imam Dibacaan Demikian Demikianlah Injil Tuhan Dan Umat Menjawab Terpujilah Kristus Saat Itulah Umat Kembali Duduk Selama Imam Menyampaikan Kotbah Atau Homili Umat Dalam Posisi Duduk Umat Akan Kembali Berdiri Pada Saat Syahadat Para Rasul Diungkapkan Atau Doa Aku Percaya Umat Membungkuk Ketika Dibacakan Doa Yang Dikandung Dari Roh Kudus Dilahirkan Oleh Perawan Maria Saat Itu Umat Dalam Posisi Membungkuk Umat Kembali Duduk Setelah Doa Umat Selesai Dibacakan Bagian Yang Ketiga Adalah Liturgi Ekaristi Liturgi Ekaristi Selalu Diawali Dengan Persiapan Persembahan Sambil Menyebarkan Kolekte Umat Dalam Posisi Duduk Berikutnya Pada Bagian Doa Syukur Agung Kita Mulai Berlutut Ketika Selesai Seruan Kudus Atau Nyanyian Kudus Tapi Ingat Sekali Lagi Kalau Tidak Ada Tempat Berlutut Pada Bangku Umat Umat Tetap Berdiri Dan Apabila Di Bangku Umat Disediakan Tempat Untuk Berlutut Maka Umat Wajib Berlutut Ketika Imam Mengangkat Tubuh Dan Darah Kristus Umat Dalam Posisi Menyembah Menyembah Bukan Berarti Kita Menunduk Ketika Imam Mengangkat Tubuh Dan Darah Kristus Yang Kita Lakukan Pada Saat Itu Saat Menyembah Itu Maksudnya Adalah Kita Melihat Tubuh Dan Darah Kristus Yang Saat Itu Sedang Diangkat Oleh Imam Setelah Imam Selesai Mengangkat Tubuh Dan Darah Kristus Seluruh Umat Langsung Menundukkan Kepala Umat Kembali Berdiri Pada Saat Doa Bapak Kami Dinyanyikan Mungkin Banyak dari kita Selama ini Ketika Doa Bapak Kami Ada yang Posisi tangannya Seperti ini kan Sebenarnya Kita tidak perlu Melakukan Posisi tangan Seperti itu Pada Pada Saat Doa Bapak Kami Kita Cukup Seperti Posisi Berdoa Saja Setelah Itu Dilanjutkan Dengan Salam Damai Pada Saat Salam Damai Cukup Di Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Saja Tidak Perlu Pakai Cipika Cipiki Tidak Perlu Berkeliling Dari Bangku Ke Bangku Hanya Untuk Bersalaman Dengan Banyak Orang Tidak Perlu Cukup Dengan Anak Domba Allah Ketika Dinyanyikan Atau Diserukan Kita Kembali Berlutut Tapi Ingat Sekali Lagi Kalau Tidak Ada Tempat Berlutut Kita Tetap Berdiri Sedangkan Kalau Disediakan Tempat Berlutut Kita Wajib Berlutut Sebelum Menerima Komuni Imam Akan Berkata Inilah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berbahagialah Kita Yang Diundang Keperjamuannya Ketika Itu Umat Menjawab Ya Tuhan Saya Tidak Pantas Tuhan Datang Pada Saya Tetapi Bersabdala Saja Maka Saya Akan Sembuh Pada Saat Seruan Itu Umat Bukan Menundukan Kepala Tetapi Melihat Ke Arah Hosti Selain Itu Ketika Imam Berkata Tubuh Dan Darah Kristus Dan Dijawab Umat Amin Ketika Berkata Amin Itu Juga Umat Melihat Ke Arah Hosti Ketika Penerimaan Tubuh Dan Darah Kristus Tangan Kita Dalam Posisi Mengatuk Sambil Berjalan Menuju Imam Yang Membagikan Komuni Ketika Ketika Tubuh Tuhan Tuhan Sudah Di Depan Mata Dan Kita Akan Menerimanya Jangan Lupa Untuk Hormat Dan Menundukan Kepala Misalnya Berkata Seperti Ini Imam nya Tubuh Kristus Kita Menjawab Amin Sambil Menundukan Kepala Dan Menerima Tubuh Kristus Dengan Tangan Yang Terbuka Sesudah Menerima Hosti Kita Kembali Duduk Dalam Posisi Hening Dan Kita Akan Kembali Berdiri Saat Imam Mengucapkan Doa Sesudah Komuni Bagian Yang Terakhir Adalah Ritus Penutup Ritus Penutup Diawali Dengan Pengumuman Dan Posisi Umat Saat Itu Adalah Duduk Untuk Mendengarkan Pengumuman Setelah Pengumuman Selesai Dilanjutkan Dengan Amanat Pengutusan Yang Disampaikan Oleh Imam Dan Umat Dalam Posisi Duduk Umat Kembali Berdiri Saat Menerima Berkat Tuhan Dan Ketika Imam Berkata Semoga Kita Semua Dilindungi Oleh Berkata Lema Kuasa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dar Kudus Amin Kita Mengucapkan Tanda Salib Sambil Menundukkan Kepala Ketika Imamnya Memberikan Berkat Pengutusan Kepada Kita Setelah Berkat Penutup Dilanjutkan Dengan Perarakan Keluar Dan Saat Itu Umat Tetap Dalam Posisi Berdiri Dan Duduk Kembali Untuk Berdoa Ketika Imam Dan Petugas Liturginya Sudah Tidak Ada Lagi Di Lingkungan Altar Baik Teman Teman Ini Dia Tata Gerak Liturgi Yang Selama Ini Kita Lakukan Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Amin Tidak Tidak Dalam Terima kasih.